Halo sahabat jumpa lagi dengan Ami jangan lupa subscribe like serta komen ya Terima kasih Hari ini kita belajar bikin sibori yang dikombinasi dengan cantik Bagaimana caranya nah ini dia ada Bunda Hamidin yang lagi bikin Assalamualaikum jadi ada yang pakai cantik ada yang pakai cap ya jadi boleh dipakai cap caranya kalau mau pakai cap tinggal dimasukkan ke malamnya lalu kita udah deh berbentuk oke kita mau coba encak disini masih biar tahu rasanya ya terus dimasukkan cukup jadi daun ini daun apa yang janda apa ya berlubang-lubang itu ada kan namanya apa sih ya daun apa itu janda bolong janda bolong apa nah ini ini tidak boleh dikasihkan ke situ nah daun janda bolong Hai iya satu nah itu dia satu terus coba dimasukin lagi baru saja hai 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 ingin menciptakan seperti ini bisa kalau yang mau pengen lebih gede berarti nanti dibedikin dikannya Hai hasilnya bagaimana nah di dilihat hai 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 Pakai itu aja Masih Masih kalau saya juga Dikak situ daripada Cetak Udah banyak belajar kemarin Jadi 3 ya Banyak-banyak Udah jadi banyak Ini kan kita tahu tekniknya ya Kalau itu yang Jadi gini Nanti ini bisa Dibikin semacam Biasa lagi Jadi ini menjadikan Oke Atau pakai ini Lalu ya Raphia Boleh Lalu Raphia Karena kalau tari Raphia kan enak Jadi Satu warnanya apa Yang sini warnanya apa Boleh Segini boleh Segini boleh Segini boleh Kalau abstrak ini kan mainnya Cuma main hati Apa itu main hati Perasaan Ternyata kalau digini kan Nanti tambah pinter lagi Segitiga itu sebenarnya Banyak sekali Yang bagus-bagus Jadi cuma ujung-ujungnya aja Terus nanti ujungnya Bawaknya Itu bisa Jadinya bawa terus Ke rumah-rumah Kalau kayak gini Celupannya jadi satu Maksudnya satu kali Jelup Makanya kan harus sembur Tadi kan kita tak sembur Makin sedikit-sedikit Itu Kalau itu bisa Karena kan dikit-dikit Makanya ini kan Bikinnya gak ternyata-banyak Mending nanti tambah lagi Ini biar selalu Satu Ini nanti mau warna apa? Kita coba pakai yang Biru Ya Kita tahu ya Kan gak pernah punya biru Tapi kan nanti mau ini Mau disembur kan? Iya Barang macam-macam Biar tahu penyemburannya Berarti Ini Ini yang harus Biasakan air Lalu Itu dulu Biar tahu Jadi Caranya Kalau mau Ini dulu ya Atau mau yang ini dulu Bismillahirrohmanirrohim Jadi ini Dimajukan Masukkan Masukkan dulu Waterglass nya Kalau sudah Diperas Diperas Harus diperas ya Ya Soalnya kalau gak diperas Nanti ikut ke warnanya Ini Kan jadi Masukkan kayak Pucu-pucu gitu ya Ya Nah Karena pengen warnanya Gabungan Ini boleh Dua macam Maksudnya dua macam Itu dibicarakan Karena nanti bisa menyebabkan Efek warna hijau Sama warna Blue Kan contohnya Ini aja Kalau misalkan Ini dikasih warna kuning Terus ini kasih Ini kan warnanya jadi hijau Ya kan Nah terus gimana Supaya caranya bisa masuk Warna hijau Sama warna ininya Birunya Nah berarti ada macam Dua macam ini Langsung dicampur Sama ini Jadi hijau Atau Dari biru ini tadi Dikasih Apa Dari kuning Dikasih Birunya Jadi kan sudah hijau juga Iya kan Tapi kalau mau bikin beda lagi Bisa Maksudnya gini Jadi yang warna biru Ini warna kuning Masih biru sedikit Ini sudah jadi hijau Ya Tidak tahu ya Nah Terus bagaimana Kalau mau semur mi Biru sama hijau Boleh yang satu-satu tadi Dengan cara Boleh dikasih dulu Biasanya Misalkan Mau dikasih Biru Dikit-dikit Atau pakai kuas Itu boleh Karena mau sembur Kalau mau sembur Terserah Suka-suka Kan gitu Ya Nah Kalau sudah Tetap Harus diperas Untuk tidak mencapur Warna yang lain Biasanya gitu Cuma dilihat Dampak ke dalam Supaya tahu Oh sudah masuk Atau belum Gitu ya Atau kalau biasanya Kalau lagi Pengen marah-marah Tidak usah marah Ke anak ya Marahnya ke sini Gitu ya Gak nganjadi marah Sebenarnya Ami aja yang gaya Nah Cantik ya Nah Sudah Kalau mau Ditambah Tujuh dikit Ini kan sudah cantik Tuh Warnanya sudah tambah Inilah jadinya Warna sembur Yang diinginkan Yang diinginkan Ini sudah cantik Ini sudah cantik Jadilah Warna sembur Sudah Sekitangan dulu Tidak Yang gemurnya Ini mau merah Kuningnya Ketor Nah Tadi ini Tadi sini Tambah merah Ini buat tempatnya Nanti Terus kita akan Tambah Merah Merah Ini Oke Dijelup Dijelup ya Ya Dijelup Betul Pelan-pelan Jadi di sini Nanti biar Nggak Ini Dipelat Dijelup Caranya Memasukannya Jadi ini Dimasukkan ke biru Ke sini Ke sini Cuma Ada lagi Yang ini Suka Cuma ini aja dibisakan Ini kita kasih kuning aja Berarti hanya ini aja yang dikasih Ini tadi udah habis ya Ini bisa berarti Karena ini warnanya sembur Jadi kita sebenarnya agak lebih mudah Karena kalau warna sembur kan Campuran kan gak apa-apa Kalau yang gak sembur harus hati-hati Karena harus dipisah Jadi ada kadang-kadang pakai plastik Untuk nutup supaya gak masuk warna yang lain Kalau ini nanti habis itu Yang kakinya lagi Dikasih warnanya yang Biru gitu Boleh Ayo coba Biar dikerjakan biar seneng Biar-biar mesinnya Cari lagu Lagu biru ini Oh ya Harus Eh kemarin gak ada ya Gak ada Karena mau sembur Nanti kalau yang merahnya Biasanya langsung Biasanya 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 Warna yang muda Itu dimasukkan dulu ya Yang muda ya Baru yang tua Bahwa Soalnya Soalnya Biasanya tinggal masukkan warna-warna kesukaan hasilnya kayak pelangi jatuhnya cuman yang itu harus tanda-tanda untuk melihat tapi sekarang banyak yang suka sembuh sih di Jogja kan banyak yang itu ini yang sudah mau ditambah lagi tambah biru lagi oh iya iya waduh keren inilah hasil karya dari bu Hamidi yang suka dengan merah dan biru bagaimanakah hasil merah dan biru teman-teman akan kita lihat karena akan kita jemur sekarang ini cantik nah tadaa 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 b Renu içi cuman ini lompatnya sudah ya? tinggal dijemur ya aduh cantik ya ya Allah ini perlindungi cantik ya cantik ya aduh mencantik aku cantik sekali bukan mata pilihan sendiri sekali itu keren tuh ini warnanya abis ya enak 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 Tidak tahu itu saat ini dimana itu jembatan? Oh iya! Perasaan gak sih masa? Ini kayaknya kayak di sini deh Terima kasih telah menonton! Jadi harus pakai ini di tuan-tunan Soda, suungan mas Biasanya ini desain looking Maka kalau udah terbiasa jadi latung Sudah tawal di latung-latung Sudah mencukup him Ini sampai lantuk Ini sampai lantuk Kalau gini kan sudah cekan Kalau abis ini Oh iya! Cukup-cukup ya Cukup-cukup ya Cukup-cukup Tapi ini nanti secara kusus yang gini Tinggal dicuci Habis itu udah Dijemur aja Dijemur lagi Sudah selesai Sudah tinggal dipakai Jadi tulisannya Ini jadi lukisan Jadi tulisannya ada tulisannya Ibu Ham ini Ada di sini Kemarin anak-anak XLB yang berjakan ini Mereka teriak-teriak senang sekali Oke sahabat, hari ini telah selesai pelajaran pembuatan Kaidi atau si Bobi Nah, inilah hasilnya Taraaa Nah, Bu Amini gimana perasaannya? Oh, pokoknya senang banget hari ini Enak banget aku Nah, kita ikuti besok lagi Oke, kita ikuti besok-besok ya Ada apa lagi ceritanya Bersama Ami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya